Intro Semakin berkembangnya dunia game, khususnya di platform Android, memunculkan banyak sekali genre yang bisa kamu mainkan. Salah satu tema game yang tidak boleh dilewatkan adalah tema horror. Baik film maupun game, genre horror menjadi salah satu genre favorit. Dengan tantangan yang diberikan, baik bermain game maupun saat menonton film horror, membuat orang penasaran dan tertantang. Selain game horror, game yang bisa dimainkan tanpa membutuhkan kota internet juga semakin digemari para gamer. Berikut, kami akan merekomendasikan game horror offline terbaik untuk Android. Nah, sebelum kita lanjut ke video, luangkan waktu Anda untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Intro The School White Day The School White Day merupakan game bertema horror hasil remake dari versi PC-nya. Tidak kalah dengan versi PC, game horror ini juga menarik karena bisa kamu mainkan di Android tanpa koneksi internet. Dalam game ini, diceritakan seorang siswa bernama Hui Min dan juga teman-temannya yang terkurung di dalam sekolah. Misi dari game ini tentu saja mencari jalan keluar dengan melewati beberapa hantu yang terus membayangimu. Case Animatoronics Case Animatoronics merupakan game horror yang sangat menarik. Karena game ini dikemas dalam game berjenere EPS. Apalagi kamu tidak perlu kuota untuk memainkan game ini. Jika kamu memainkan game ini, maka kamu akan berperan sebagai detektif di sebuah departemen kepolisian. Misi dari game ini adalah kamu harus mencari tahu kenapa listrik di departemen tersebut mati. Selama mengatasi hal tersebut, kamu akan berhadapan dengan makhluk yang matanya merah. Nightmare Legend Escape Dalam game ini, kalian akan terbangun dalam ruangan yang asing. Tugas para gamer dalam game ini adalah untuk menemukan beberapa objek dan juga kunci yang tersembunyi. Di berbagai tempat, agar kalian bisa keluar, kalau kalian tidak berhati-hati, maka kalian akan bertemu sosok menyeramkan yang akan mengejutkan kalian. Mermit Kalau kalian pernah memainkan game horror yang berjudul Granny, nah mungkin kalian juga akan suka dengan game yang satu ini. Karena game ini memiliki konsep yang tidak jauh berbeda, namun dengan penyajian yang berbeda. Dalam game ini, kalian harus menyelamatkan seorang anak perempuan yang sudah diculik oleh seorang psikopat yang mengerikan. Kalian hanya memiliki waktu 5 jam saja untuk menyelamatkan anak tersebut. Sebelum semuanya terlambat, kalian pun harus melakukan sebuah penetrasi untuk menemukan tempat yang digunakan sang psikopat menyemunyikan dan mengunci santranya. Bacar X Bacar X adalah game horror yang mengharuskan para gamer untuk keluar dari sebuah rumah sakit yang sudah tidak terpakai secara hidup-hidup. Di game satu ini, para gamer akan diburu oleh seorang maniak yang siap membunuh karakter kalian kapan saja saat kalian mencoba kabur dari rumah sakit tersebut. Nah, itulah rekomendasi game horror offline terbaik untuk Android. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!